Coba kalau ada tunjukkan pada saya bahwa Yesus turun untuk seluruh alam, tidak ada Ustaz Edi Prayitno hanya berfokus kepada ayat-ayat yang hanya menguatkan argumennya Tetapi beliau menutup mata dan menjadi buta terhadap ayat-ayat lainnya Yang sebenarnya sudah menjawab kebingungan dari pertanyaan beliau Teman-teman mungkin kita sudah tidak heran ya bahwa memang sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan Bagi para apologet muslim yaitu dimana mereka mencomot-comot ayat Alkitab secara serampangan Untuk menguatkan argumentasi mereka atau untuk melakukan pembenaran terhadap argumen mereka Tetapi tiba-tiba mereka mendadak menjadi buta dengan adanya ayat-ayat lain Yang sebenarnya justru menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ayat-ayat yang mereka kelaib Contohnya seperti yang terjadi di dalam video berikut ini Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam kitab Injil Tidak pernah disana dikatakan bahwa Yesus atau Yesus sengaja turun ke bumi Kemudian menyelamatkan seluruh umat manusia Tidak pernah ada ayatnya Dan juga tidak pernah ada ayatnya bahwa Yesus itu turun untuk rahmat seluruh alam Rahmat talil alami tidak pernah Karena Yesus datang khusus hanya untuk orang Israel saja Banyak ayatnya disana disebutkan bahwa aku diutus atau aku turun Hanya untuk mencari umat yang hilang dari bangsa Israel saja Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dakwahnya untuk seluruh dunia Bahkan ada seorang muridnya dipesankan Kamu kalau berjalan jangan belok ke kanan atau ke kiri Ke negeri yang lain tetapi hanya untuk orang Israel saja Jadi sangat keliru kalau dikatakan bahwa misi natal mereka adalah untuk seluruh alam Ayatnya tidak pernah ada Mereka sengaja mencopot ayat rahmat talil alamin yang ada di dalam kitab sunsi Al-Quran Dipaksakan menjadi tema mereka Seakan-akan kedatangan Yesus itu adalah rahmat untuk semesta alam Seperti kita ketahui bersama di dalam kitab lukas tadi Atau kitab ayat-ayat yang lain yang bercerita masalah rahmat itu hanya untuk rahmat Seseorang pribadi atau suku Bukan untuk seluruh alam Coba kalau ada tunjukkan pada saya bahwa Yesus turun untuk seluruh alam Tidak ada Di dalam video ini kita bisa melihat bahwa Ustadz Edi Prayitno Hanya berfokus kepada ayat-ayat yang hanya menguatkan argumennya Tetapi beliau menutup mata dan menjadi buta terhadap ayat-ayat lainnya Yang sebenarnya sudah menjawab kebingungan dari pertanyaan beliau Oleh karena itu kita akan meluruskan kebingungan dari Ustadz Edi Prayitno ini teman-teman Poin yang pertama adalah bahwa beliau berpendapat Yesus tidak diutus untuk seluruh dunia Tetapi menurut beliau Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja Dengan ayat-ayat yang sudah diklaim oleh Pak Edi Prayitno ini Untuk menjawab hal ini kita perlu melakukan pendekatan naratif berdasarkan teks yang diajukan Yaitu di dalam Matthew 15 ayat 24 Teks ini merupakan percakapan antara Yesus dengan perempuan kanaan Yang meminta tolong kepada Yesus karena anaknya menderita Kerasukan setan Tetapi Yesus mengatakan bahwa ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Bahkan ia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Perkataan ini sebenarnya bertujuan untuk menguji iman perempuan tersebut Karena memang orang-orang kanaan statusnya sering didiskriminasi oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu Bahkan bagi orang Yahudi yang bergaul dengan orang kanaan bisa dianggap najis Nah teman-teman apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya bertujuan untuk menguji Bagaimana respon daripada perempuan kanaan tersebut Dan di luar dugaan bukannya putus asa dengan ucapan Yesus Perempuan kanaan ini justru ia merendahkan dirinya Dengan mengatakan Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Karena melihat kerendahan hati dan iman dari perempuan ini Yesus pun akhirnya menolong perempuan tersebut Dan seketika itu pula dikatakan bahwa anaknya akhirnya menjadi sembuh Dari hal ini saja kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya Yesus bukan hanya peduli terhadap bangsa Israel Bahkan dia juga peduli terhadap orang-orang kanaan yang pada waktu itu didiskriminasi oleh orang-orang Yahudi Poin yang kedua teman-teman Edi Prayitno juga mengutip dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 Untuk melakukan pembenaran terhadap argumennya Dimana di dalam ayat ini tertulis Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Teman-teman konteksnya yang terjadi pada waktu itu adalah Dimana Yesus dan para muridnya sedang berada di daerah Galilea Dan disitu ia melarang para muridnya untuk pergi ke kota bangsa-bangsa lain Artinya para murid tersebut tidak boleh pergi ke utara Yaitu daerah Syria Tidak boleh ke timur daerah Dekapolis Dan tidak boleh ke selatan ke daerah Samaria Maksud dari perintah ini dalam kenyataannya adalah Untuk membatasi wilayah perjalanan pertama Para murid Yesus Hanya di daerah Galilea saja Kenapa dibatasi? Karena yang pertama di dalam rencana Allah Orang-orang Yahudi mendapat tempat yang sangat khusus Menurut keadilan Allah Mereka harus mendapatkan penawaran pertama terhadap Injil Dan memang benar bahwa mereka menolak Injil tersebut Tetapi sejarah memang direncanakan sedemikian rupa Supaya mereka mendapat kesempatan yang pertama untuk menerima Injil itu Makanya nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang-orang pilihan Allah Pertama kali berasal dari sana teman-teman Karena bangsa Israel adalah pusat daripada seluruh rencana Allah dimulai Yang kedua teman-teman Kedua belas rasul Yesus Belum dipersiapkan untuk memberitakan Injil ke luar negeri Karena mereka tidak mengenal bangsa-bangsa luar dengan baik Mereka belum memiliki pengetahuan serta cara-cara yang tepat untuk itu Jadi hal ini berkaitan dengan keefektifan pelayanan mereka Yaitu sebelum mereka menjangkau jiwa-jiwa lebih luas lagi untuk dikabarkan Injil Mereka perlu memulainya terlebih dahulu di daerah mereka sendiri Makanya pada perkabaran Injil mereka mula-mula Mereka hanya fokus kepada bangsa Israel saja Tetapi akhirnya pada seiring berjalannya waktu Supaya Injil dapat dibawa kepada bangsa-bangsa lain Maka harus ada orang-orang seperti Paulus Yang merupakan orang Ibrani tetapi memiliki kewarganegaraan Roma Dan banyak penginjil-penginjil yang akhirnya dipakai Tuhan Sehingga kekristenan bisa berkembang menjadi agama mayoritas terbesar sampai saat ini Jadi intinya teman-teman Perkabaran Injil mula-mula dilakukan hanya khusus kepada bangsa Israel saja pada waktu itu Adalah supaya efektivitas di dalam perkabaran Injil ini benar-benar berjalan dengan maksimal Nah teman-teman kebingungan Edi Prayitno yang ketiga adalah Dimana ia mengatakan bahwa tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus diutus untuk semua bangsa Inilah bukti daripada kebodohan Edi Prayitno Dimana ia cuma mencari ayat Alkitab yang menguatkan argumentasinya Tetapi mendadak menjadi buta terhadap ayat lain yang membantah argumennya sendiri Padahal kalau kita perhatikan ada begitu banyak ayat Alkitab yang menjawab mengenai hal ini Tetapi tidak dibeberkan oleh Edi Prayitno Yah namanya juga untuk mencari pembenaran Jadi wajar Edi Prayitno hanya cuma mengutip atau mencomot ayat sesuka hatinya saja Sebenarnya teman-teman ada begitu banyak ayat yang menjawab pertanyaan daripada Edi Prayitno ini Contohnya seperti yang terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 Dimana dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Lalu yang kedua di dalam kisah parasul ayat yang pertama sampai ayat 8 Dikatakan bahwa Dan yang paling familiar tentu saja yang terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 Disana dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Kata dunia disini tentu bicara bukan hanya kepada bangsa Israel Tetapi ini bicara tentang dunia mencakup seluruhan secara universal Tidak terbatas dan tentunya menjangkau seluruh umat manusia teman-teman Tetapi meski demikian sekalipun Injil menjangkau seluruh dunia secara universal Bukan berarti setiap orang akan menerima keselamatan tersebut Karena dalam hal ini dikatakan Yang disebut akan menerima anugerah keselamatan dan juga hidup kekal Hanyalah orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus Tuhan Sebagai juruselamat pribadinya Jadi di luar daripada itu Orang yang tidak percaya dan menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat Maka disebut akan mengalami kebinasaan dan tidak menerima hidup yang kekal teman-teman Jadi sudah jelas ya teman-teman Sepertinya memang Pak Edi Praikno ini matanya hanya terbuka terhadap ayat-ayat yang memuaskan argumentasinya saja Tetapi beliau mendadak menjadi buta menjadi tutup mata terhadap ayat-ayat lain Yang banyak berbicara tentang keselamatan Yang banyak berbicara tentang bahwa Yesus bukan hanya diutus kepada bangsa Israel Tetapi Yesus diutus untuk menjangkau seluruh dunia Oke teman-teman semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini Bisa semakin menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus Sang juruselamat dunia Dan juga menjawab kebingungan Bapak Edi Praikno Dan tentunya kesempatan selalu terbuka kepada siapa saja Yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat di dalam kehidupannya Terima kasih sudah menonton video ini Tuhan Yesus memberkati Sialo Tuhan Yesus Skywalker Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.